Wali kota Bogor, Bima Arya menyempatkan diri untuk jalan-jalan dan melihat pembangunan seni penelitian hajab dan jahitin minggu pagi. Pada media, Bima mengaku kaget bahwa di Jawa Barat terdapat penelitian yang cantik, rapi, dan bersih. Bima berharap warga kota Tasik bisa merawat pembangunan tersebut, salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Warga kota Tasik Malaya yang sedang menikmati suasana minggu pagi di kawasan semipedestrian Hazed Mustofa dan Cihide dibuat heboh dengan kedatangan Wali kota Bogor, Bima Arya. Bima Arya berada di kota Tasik Malaya untuk mendukung para atlet kota Bogor yang berlaga di Porprop, Jawa Barat. Bima Arya kemudian menyempatkan untuk jalan-jalan ke kawasan Malioboronya, kota Tasik Malaya. Kedatangan Bima Arya langsung disambut antusias warga. Ada yang berebut ingin foto bersama dan menyelaminya. Bima menuturkan, ia mengaku takjub ternyata di Jawa Barat terdapat semipedestrian yang cantik, rapi, dan bersih. Bima mengucapkan selamat untuk Wali kota Tasik dan warga yang telah berhasil menyulap wajah kota Tasik menjadi lebih cantik. Bima menilai konsep semipedestrian Hazed dan Cihide mirip di kawasan Randal Mall, Australia. Kaget, takjub. Ternyata di Jawa Barat ada pedestrian secantik, serapi, dan sebersih ini. Selamat untuk Kuali Kota Tasik, keluarga Tasik yang telah berhasil menyulap wajah kota di titik ini menjadi lebih cantik. Dan mudah-mudahan ini berlanjut. Tadi pagi saya lari juga dengan beberapa kabis, cerita bahwa ini akan berlanjut. Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Saya baru di Jawa Barat melihat yang seperti ini, selain di Bandung gitu ya. Ini fasilitas publik yang luar biasa, tinggal dirawat sama-sama. Ini konsepnya seperti di Adelaide. Di Adelaide itu ada Randal Mall gitu ya, di beberapa kosep. Di Ketua Prai seperti ini. Mudah-mudahan bisa dijaga kebersihannya. Dan insya Allah, keluarga juga diuntungkan. Ya, karena ekonominya pasti akan naik lagi. Gimana kalau di, apakah ini ada ide juga di Bogor sendiri? Ya, kalau di Bogor sudah dua periode ini kita fokus untuk membangun jalur pedestrian di mana-mana. Ini masa depan Indonesia seperti ini. Masa depan Jawa Barat juga seperti ini. Publik, fasilitas umum, menjelikwai, orang nyaman berjalan kaki dan bisa menongkrah perekonomian di setiap kota. Bima menambahkan, semi pedestrian akan membuat ekonomi di sekitar lokasi naik. Bahkan di Bogor, pihaknya sudah dua periode, masih fokus untuk membangun jalur pedestrian di beberapa lokasi. Semi pedestrian di kota Tasik Malaya, menurut Bima adalah masa depan Indonesia dan Jawa Barat. Muhammad Dasbi, Kradar TV, melaporkan.